Akan geser ke sampingnya Nah ini ada dari PO Haryanto ya Yang sudah ditunggu-tunggu oleh Para Haryanto Lovers Jadi total ada 5 unit Dengan menggunakan sasis Mercy 917 Yang short ya Dengan kapasitas ini 35 seat teman-teman Senantiasa terdepan Bersama Adiputro Dan ingat apapun sasisnya Karoserinya tetap Adiputro Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Halo selamat siang teman-teman Adiputro Lovers Kembali dalam channel Youtube Garasi Bus Adiputro Oke hari ini kita akan melihat ya Persiapan yang ada di gedung finishing utama Yang ada di depan kita Kita akan lihat ya Bus yang akan siap rilis di Bulan Januari Jadi kita akan lihat ya Satu-satu Bus yang sudah diproduksi Sebelum Adiputro libur Dan kini sudah mulai Pengerjaannya Dilanjutkan Dan ada beberapa Bus yang sudah keluar dari Trimming Bus Dan sudah siap di finishing Dan sudah siap diambil oleh Pemilik Dari pengusaha autobus Yang ada di Indonesia ini teman-teman Oke kita akan masuk ke dalam Dan kita akan lihat ya Bus apa saja siang Yang akan siap rilis di bulan Januari ini Dari minggu pertama Sampai minggu keempat ya teman-teman Yuk ikutin terus Channel Youtube Garasi Bus Adiputro Sampai habis Oke teman-teman sekarang saya sudah berada di dalam gedung finishing utama ya Jadi kita akan lihat Bus apa saja siang Yang akan siap rilis di bulan Januari Nah di depan kita ini adalah Milik dari PO Hiba Utama ya Menggunakan sasis Isuzu NQR81 Dengan standarisasi ini sudah Euro 4 Total ada 10 unit ya Jadi ini kalau kita lihat AC sudah naik Tinggal Bangku yang belum terpasang Kemudian ini ada Zen Putra juga Dengan menggunakan sasis Hino RK280 ya Euro 4 Dengan menggunakan Bodi MHD Voyager Double Grace ya Jadi kemarin Sempat keluar dengan sasis Hino RM SHD Di bulan ini Keluar lagi dengan bodi MHD ya Dengan menggunakan sasis Hino RK280 Yang masih standar Menggunakan pair Oke sekarang kita akan geser ke sampingnya Nah ini ada Dari PO Haryanto ya Yang sudah ditunggu-tunggu oleh Para Haryanto Lovers Jadi total ada 5 unit Dengan menggunakan sasis Mercy 917 Yang short ya Dengan kapasitas Ini 35 seat teman-teman Jadi ini yang kita persiapkan Masih ada 2 Masih ada lagi di belakang Total ada 3 ya Dengan ini 2 Jadi total ada 5 unit Nah sekarang kita akan geser ke sampingnya Ini adalah Dengan sasis Dino RM ya 280 ABS Dengan bodi SHD Voyager Double Glass Teman-teman Ini Milik dari PO 27 Trans W ya Jadi PO 27 Trans Ada 2 Satu asal Kota Malang Dan yang ini Satu dari Jawa Tengah Menggunakan Nama PO 27 Trans W ya Jadi beda Yang satu berwarna orange Yang satu berwarna merah Kombinasi teman-teman Nah kalau kita lihat Kita geser ke sampingnya Ini ada dari Suburjaya Menggunakan Hino RK 280 Nah ini akan siap rilis Di minggu depan Dengan Warna bodi hijau Dengan Liveri yang Terbaru dari Suburjaya Jadi ini adalah Liveri yang menjadi Liveri terfavorit Milik Suburjaya Nah kita geser Sekarang ke Sampingnya Ini adalah Pendatang baru Di dunia Karuseri Adiputro Dengan menggunakan Sasis Hino GB Long Euro 4 Versi medium terbaru Dari Dealer Hino Yaitu namanya Ini adalah PO V Trans 818 Jadi banyak sekali Yang menggunakan Nama PO Menggunakan Angka Jadi ada 818 27 57 Kemudian ada 168 167 Banyak sekali Teman-teman Dan ini juga akan Siap rilis Di minggu depan Nah kita akan Bergeser ke Gedung finishing Kedua Yang ada Di sana Kita akan lihat Bisa apa saja Yang akan siap rilis Di bulan Januari Di minggu pertama Ya sekarang Saya sudah berada Di gedung finishing Yang kedua Jadi ini adalah Lanjutan tadi Ibah utama Totalnya Ada sekitar 10 unit Dan ini Sudah kita siapkan Dengan sasis Isuzu NQR 81 Euro 4 Ini adalah medium Keluaran terbaru Dari Hino Sorry Dari Isuzu Yang sebelumnya Isuzu NQR 71 Yang ini 81 ya Kemudian ini ada Anugerah perdana Dengan menggunakan Bodi MHD Voyager Doppel Glass Kalau kita lihat Untuk sasisnya Ini menggunakan Hino RK RK 260 Teman-teman Oke Coba kita intip ya Kita lihat Untuk sasisnya Ya Ini sasisnya Menggunakan Hino R260 Nah Jadi ini adalah Lanjutan tadi Sisanya dari Ibah Kemudian ada Di depan kita ini Yaitu Dreamcoach Milik bintang Sempatistar Semoga Bisa diambil Di bulan Januari Ini teman-teman Kemudian yang Paling ujung Itu ada Milik dari Pandawa Yang Januari Di minggu pertama Dan kedua Ya teman-teman Jadi ini adalah Informasi yang dapat Saya berikan Dan masih banyak lagi Unit-unit yang Sudah berada di Posisi Trimming base Yang sedang dilakukan Pengerjaan interior Semoga segera Release dan Keluar dari Gedung finishing Ya teman-teman Oke teman-teman Terima kasih Sekian informasi Yang dapat diberikan Semoga bermanfaat Bagi kita semua Senantiasa terdepan Bersama Adi Putro Dan Ingat Apapun sasisnya Karuserinya Tetap Adi Putro Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax